Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan atau pertanyaan atau tugas di halaman 50 sampai dengan 51 A dan juga B, buku Pai kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang A. Jawablah soal di bawah ini dengan benar dan tepat. Satu, jelaskan pengertian Al-Amin. Jawabannya, Al-Amin adalah salah satu sifat atau gelar Nabi Muhammad SAW yang artinya yang dapat dipercaya atau yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat jujur, amanah, dan dapat dipercaya dalam segala hal, baik dalam urusan pribadi maupun urusan kepercayaan publik. Itu jawaban nomor satu, silakan kalian salin. Kemudian nomor dua, Sebutkan dua orang yang harus kita sayangi. Jawabannya, Dua orang yang harus kita sayangi adalah orang tua dan guru. Orang tua merupakan orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita, Sedangkan guru merupakan orang yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan serta pengalaman kepada kita. Itu untuk nomor dua, silakan kalian salin. Masuk nomor tiga, Apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan? Jawabannya, Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka akan terjadi berbagai akibat buruk antara lain, Yaitu satu, Kerusakan ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Dua, Terjadinya perubahan iklim dan polusi udara, air, dan tanah. Tiga, Kekeringan dan banjir. Empat, Menurunnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan manusia. Lima, Menurunnya kualitas hidup dan keindahan lingkungan. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Untuk nomor tiga, Kita masuk ke pertanyaan nomor empat. Empat, Siapa nama-nama sahabat Rasulullah SAW yang tergolong Kulafau Rashidin? Jawabannya, Kulafau Rashidin adalah empat sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah setelah beliau wapad. Keempat sahabat tersebut adalah Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Yang kedua, Umar bin Khattab, Ketiga, Usman bin Affan, Dan yang keempat, Ali bin Abi Talib. Mereka dianggap sebagai halifah yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam, Dan sering disebut sebagai empat halifah yang diberkahi, Atau empat halifah yang baik. Itu jawaban nomor empat, Silakan kalian salin jawabannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang B, Bacalah kalimat di bawah ini dan isilah ruang yang kosong dengan kata-kata yang tepat. Oke, kita mulai dari nomor satu. Insya Allah dalam bergaul, Aku bisa menerapkan sikap persaudaraan antara sesama, Jawabannya umat manusia. Kedua, Nabi Muhammad SAW adalah titik-titik aku harus meneladani sifat-sifatnya. Yang cocok adalah, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulku. Aku harus meneladani sifat-sifatnya. Nomor tiga, Karena selalu membenarkan perilaku Rasulullah SAW, Abu Bakar dijuluki, Jawabannya as-sidik. Nomor empat, Jika ada teman yang kesusahan, Hendaklah kita membantunya atau menolongnya. Nomor lima, Ali bin Abi Talib adalah khulafah Rasidin ke... Jawabannya yaitu khulafah Rasidin keempat. Itu jawaban dari nomor satu sampai dengan... Nomor lima, Semoga membantu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang yang mengerti, Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!